Belakangan ini banyak orang mengatakan kalau Trundle akan segera dirilis ke Wild Rift. Apa alasannya dan kenapa bisa seperti itu? Plus siapa itu Trundle di League of Legends PC? Semuanya akan kita jawab pada video kali ini. Selamat datang di TLDR. Top Up Wild Core Wild Rift atau Riot Points League of Legends tempatnya ada di Eve Game Shop. Dapatkan harga yang murah dan proses pengerjaan yang cepat. Pergi ke website-nya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. So, pertanyaan pertama tentang dari mana komunitas Wild Rift mulai mengatakan kalau Trundle akan dirilis ke dalam game ini. Well, alasan kenapa bisa seperti itu adalah karena pada mode arena yang sekarang ini sedang berlangsung di Wild Rift, kalian bisa menemukan ikon dari skill ultimate milik Trundle. Sekarang jika kalian masih ingat beberapa bulan yang lalu atau ketika mode arena pertama kali masuk ke Wild Rift, di sana kalian juga akan melihat ikon skill dari Kindred. Dan tidak lama kemudian, Kindred juga ikut dirilis ke Wild Rift. Jadi, komunitas mudah saja mengatakan kalau Trundle juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, di mana perilisannya ke Wild Rift akan dilakukan sebentar lagi. Namun, jika benar seperti itu pun, maka kapan dia akan datang? Mengingat patch 5.1 sendiri sudah tidak mungkin. Karena pada patch 5.1 kita akan mendapatkan tema Shadow Isles. Yang itu artinya kita akan mendapatkan champion hantu dan arwah seperti Kalista, Yorick, dan lainnya. Sedangkan untuk Trundle sendiri, dia berasal dari Freljord, region paling utara yang dingin dan beku. Dari informasi tersebut, maka masuk akal saja jika Trundle akan masuk ke Wild Rift pada patch 5.2. Karena jika kita melihat 5.3, maka kita akan mendapatkan tema Arcane. Jadi, pada patch 5.2 yang dimulai pada bulan Juli nanti bisa jadi waktu kedatangan dari Trundle ini. Dan biasanya pada bulan Juli nanti, Big Summer event akan dilakukan. Event besar tahunan yang akan dilakukan oleh Riot untuk semua game League mereka. Sama halnya seperti Star Guardian dan Soul Fighters kemarin. Trundle bisa saja akan mendapatkan peran penting dalam event tersebut. Mengingat sudah cukup lama juga dia tidak mendapatkan skin baru. Terakhir, siapa itu Trundle dan apa yang bisa dia lakukan dalam game? Well, Trundle adalah seorang troll. Dan dalam game, dia bisa dijadikan sebagai jungler atau top lane. Tapi seringnya lebih mengarah ke jungle. Trundle adalah champion yang mengandalkan auto attack. Dan skillnya mengizinkan dia untuk terus mendapatkan buff status atau mencuri lebih tepatnya. Karena dari skill 1 dan ultimate-nya, dia bisa mencuri status dari musuhnya. Skill 2 dan 3 bisa memberikan area buff dan debuff. Dan skill pasifnya yang mengizinkan dia untuk terus mendapatkan heal setiap kali ada unit yang mati di sekitarnya. Trundle adalah champion barbar yang sulit untuk kalian takedown. Kalian butuh banyak debuff untuk membuatnya lemah terlebih dahulu. Karena seiring teamfight berlangsung, dia bisa terus mencuri status kalian. Mulai dari HP, armor, bahkan sampai magic resistance juga bisa dia curi ketika sedang menggunakan ultimate-nya. Lewat masuknya Trundle ke dalam game, kita rasa ini akan menjadi penambahan champion jungle yang menarik untuk kalian coba. Gameplaynya cukup mudah dan pastinya bisa ditransfer ke gameplay mobile. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.